Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI di Turki, Kahraman Maras Hamam Istivaloh, mengungkap terbatasnya pakaian warga negara Indonesia atau WNI setelah terdampak gempa pada Senin 6 Februari 2023. Mahasiswa asal kota Semarang yang sedang menempuh pendidikan S1 di Kahraman Maras, Sucu Imam University, Turki ini mengaku tak sempat membawa banyak pakaian saat menyelamatkan diri dari gempa. Ia mengaku hanya membawa handphone dan tidak sempat kembali ke apartemen karena sudah bahaya untuk masuk. Mahasiswa jurusan ekonomi itu mengatakan untuk pakaian masih kurang karena terbatasnya bantuan donasi. Pasca musibah itu, Hamam bersama sekira 100 orang mahasiswa Indonesia lain sementara tinggal di Wisma KBRI Turki. Kampusnya ia gunakan untuk menempuh pendidikan S1 juga masih libur sampai waktu yang belum diketahui. Hingga kini ia masih menunggu kabar mengenai perkuliahan kendati sejumlah temannya sudah ada yang memiliki rencana pulang ke Indonesia. Ia menambahkan pihak KBRI juga telah membantu mengurus paspor-paspor yang hilang karena terdampak gempa. Saat gempa, Hamam mengaku berada di apartemen. Menurutnya, pemerintah Turki masih melakukan evakuasi korban. Pria asal kota Semarang ini berharap Turki segera pulih supaya aktivitasnya dan masyarakat Turki dapat berjalan normal kembali. Diberitakan sebelumnya, gempa bermagnitu 27,8 mengguncang Turki pada Senin 6 Februari 2023 pagi. Gempa tersebut mengakibatkan banyak bangunan ambruk dan menewaskan lebih dari 28 ribu orang. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.